Teknik membuat alpukat cepat berbuah dengan baik Silahkan ikuti video ini Semoga bermanfaat buat kita semua Thank you Oke bro selamat pagi Yo bro nyambung lagi bro Kita akan membuat tutorial Sambung pucuk alpukat agar cepat berbuah Bagaimana kita cara melakukannya Ini sangat mudah dan sangat membantu bagi teman-teman semua Yang baru belajar Semoga video tutorial ini memberikan masukan yang positif Semoga teman-teman di dalam melakukannya Bisa sukses selalu Yang pertama-tama kita siapkan dulu entres Entres jadi tanaman yang sudah produktif dan berbuah Kita hilangkan semua daunnya Untuk mempermudah proses di dalam mengerjakan Ini dari jenis entres yang tua Ingat daunnya harus tua semua Agar bertumbuhan tunasnya juga cepat Jangan gunakan entres yang berdaun muda Karena berdaun muda nanti tumbuhnya cukup lama Nah teman-teman semua hal ini penting Sebagai pengetahuan bersama Entres yang bagus itu seperti ini ya Teman-teman semua selamat pagi Jangan lupa dukung kami berkembang dengan cara share Like dan subscribe Nah itu ya Teman-teman semua ini contoh buah yang sudah Jadi ya sudah besar Namun masih sangat muda Masih setengah usia Jadi harus nunggu sampai tua lagi Namun entresnya bisa digunakan untuk nyambung Nah ini tanaman yang sudah disambung Namun belum kita sungguh Jangan proses sambung-menyambung Teman-teman semua akan segera Ikuti video-video ini selanjutnya Proses dengan cara yang mudah Untuk disampaikan Agar mudah dipahami Mudah dicermati di dalam melakukannya Inilah konten saja teman-teman semua Meskipun dan sekedar kodak Tapi bisa berarti bagi kita semua Yang ingin belajar Untuk sambung alkohol agar cepat berbuah Gunakan seedling atau batang bawah yang bagus Yang ada tumbuhan vigor Batang cukup besar Minimal 0,4 Agar mudah kita sambung Langkah pertama seperti biasa Seedling kita hilangkan daun pada Bagian ujungnya Bagian ujung daun Seedling itu kita bersihkan Atau kita buang semua Karena disinilah nanti Kita ambil batang Atau seedling yang akan kita sambung Yang akan kita belah menjadi dua Usahakan teman-teman semua Menggunakan pisau Pisau grafting yang sangat tajam Kalau saya sebaiknya menyarankan Menggunakan yang praktis Murah mudah didapat di sekitar kita Yaitu jilet Dengan jilet yang baru sangatlah tajam Dibagi dua seperti ini Setelah dibagi dua Kemudian kita gunakan Untuk membelas Seedling ya Presisi pada posisi tengah-tengah Ini sangatlah mudah Alat ini merupakan alat terbaik Yang bisa digunakan secara umum Tidak perlu beli dengan harga mahal Namun hasilnya tidak lebih baik dari jilet ini Kami gunakan jilet ini Karena sudah pengalaman lebih dari puluhan tahun Untuk menjadi perbandingan diantara alat grafting warna yang lebih bagus Ternyata jilet yang terbaik ya Untuk sambung kucuk seperti ini Untuk entera sendiri ya seperti ini Sebelum kita pasangkan kita buat runcing di bagian bawah kanan dan kirinya Kemudian kita selipkan ya Kita selipkan seperti ini Nah baru kita ikat Dalam pengikatan kita menggunakan plastik wrap ya Plastik wrap yang kita potong-potong Karena dia memiliki daya rekat otomatis ya Sehingga tidak perlu diikat pada Bekas sambungan Cukup dililitkan saja Karena dia sudah mengunci kuat Seperti ini Jadi tidak perlu diikat Nanti teman-teman bisa melihat bagaimana Nah ini teman-teman semua Ini kita tidak melakukan pengikatan pada sambungan Hanya dililit saja agar Tetap kuat juga Nah selebihnya Untuk menjaga kelembaban selama proses 21 hari Entries perlu kita sungkup Ya sungkup seperti ini dengan menggunakan plastik es lilin Nah selesai sudah prosesnya Dan ikuti Nah ini ya setelah kurang lebih hasil 30 hari atau 1 bulan Tunas telah tumbuh dengan baik Ini adalah salah satu contoh saja yang kami kerjakan dari beberapa ratusan seedling Alpukat yang kami sanggup Oke semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua Dan menghibur serta memberikan semangat motivasi Atau yang menginspirasi agar kita bisa berkreasi Beraktifitas dan tetap berkembang di dalam segala sesuatu hal yang baik Oke thank you selamat pagi Halo